Saat ini sih memang kita belum ada arah untuk melakukan produksi di luar. Karena saat ini di lahan kita sendiri juga masih ada lahan kosong yang cukup untuk kita kembangkan lagi. Jadi saat ini kita masih tetap fokus untuk produksi di domestik. Dan kita kira pasar domestik sendiri juga masih cukup besar. Dan daya saing produksi Indonesia sendiri sebenarnya itu tidak kalah. Nah asal kita bisa mengikuti jaman, inovasi, dan hal yang lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat manufacturing di China itu juga makin hari bukan makin murah. Jadi tinggal tergantung bagaimana kita mengembangkan, mempersiapkan diri kita sendiri. Seperti saat ini kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengarahkan ke industri 4.0. Nah dengan 4.0 itu otomatis kita akan meningkatkan dari sisi pengetahuan karyawan kita, dari sisi teknologi yang kita pakai. Dan sehingga ini akan menjadi satu materi atau bahan yang bisa kita kembangkan untuk bersaing. Jadi bukan hanya dari sisi labor cost atau dari yang lainnya. Tapi juga banyak hal yang kita juga perlu perhatikan juga. Oke baik, berarti Polygon akan tetap memproduksi di Indonesia gitu ya Pak? Sementara ini kita arahnya tetap ke sana. Oke, nah baik mungkin yang seterusnya ini mengenai banjirnya impor sepeda dari China gitu Pak. Nah bagaimana ini Polygon menghadapinya gitu Pak? Jadi sebenarnya kalau dari sisi dibilang banjir tidak juga. Karena selama ini memang untuk sepeda itu, kebutuhan sepeda di Indonesia itu sekitar setahun itu adalah kurang lebih 6 juta unit. Itu kemampuan produksi? Enggak, pasar. Pasar ya? Pasar itu 6 juta itu bisa dari sepeda anak-anak hingga dewasa. Jadi sebenarnya dari produsen-produsen Indonesia sendiri memang belum bisa memenuhi semua. Cuma yang berbedanya adalah dengan adanya free trade, di mana sepeda itu saat ini import duty-nya, biar masuknya cuma 5%. Itu yang menjadi tantangan buat kita produsen Indonesia karena dengan biar masuk cuma 5%, berarti otomatis kita harus bersaing. Ya bersaing itu banyak artinya ya, bukan hanya dari produk tapi juga dari cara kita mendistribusikan barang. Jadi saya kira kalau bilang banjir, ya mungkin dari dulu porsinya sudah 50-50 ya. Jadi dari import dari Cina sendiri cukup besar dan domestik sendiri juga cukup besar. Ya kita akui dari domestik masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan pasar. Tapi kalau dari segi kualitas kan ini... Ya dari sisi kualitas... Kita bisa bersaing gitu Pak ya? Bisa, karena kita juga melihat segmen-segmen yang harus kita bisa masukin. Seperti contohnya Polygon, kita lebih fokus kepada yang mid sampai high end. Di mana saat ini segmen tersebut untuk konsumen Indonesia, mereka sudah cukup percaya dengan brand Polygon. Ya karena dengan sudah memproduksikan sepeda secara 30 tahun, Jadi konsumen Indonesia sendiri itu juga sudah mempunyai rasa satu kecintaan dan juga kebanggaan dengan produk Polygon. Nah jadi untuk bersaing, saya rasa competition itu adalah sesuatu yang selalu ada ya. Kalau tidak ada competition berarti tidak ada kehidupan. Ya kita cuma bagaimana caranya menghadapi itu aja sih. Oke baik. Nah mungkin tantangan nih Pak dalam industri sepeda selain mungkin adanya impor-impor dari China nih. Tantangan selain? Tantangan sebenarnya gini, kalau kita bilang tantangan paling utama kita adalah peraturan-peraturan pemerintah sendiri. Yang mungkin yang terakhir yang sangat cukup mengganggu kita adalah larangan terbatas untuk import ban, ban sepeda. Karena saat ini ban sepeda yang diproduksi di Indonesia itu kapasitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan semua industri sepeda di Indonesia. Sehingga kita harus melakukan importasi. Impornya dari mana itu Pak? Importnya sendiri ada dari beberapa negara, seperti Vietnam, Thailand. Jadi karena adanya lartas untuk ban, jadi ini kan menjadi umum. Sehingga waktu kita ada demand untuk memproduksi sepeda, tapi kalau bannya tidak ada karena kita dibatesin. Kekurangan ban gitu ya? Kekurangan ban gitu loh. Kita sempat tahun lalu itu menghadapi kesulitan seperti ini. Dan tahun ini pun juga sebenarnya juga masih ada. Sehingga ini cukup mengganggu ekspor kita sebenarnya. Jadi ada beberapa kesempatan kita hilang karena kita tidak bisa memberikan supply. Cuma karena cuma ban. Memang juga ada lagi larangan-larangan komponen-komponen lain, tapi itu juga sudah bisa di-eliminate. Sehingga kita tidak menghadapi masalah. Jadi kalau memang pemerintah bisa membantu kita sebagai produsen, ya mungkin itu juga.